PT. Pertamina Patraniaga mengaku telah memblokir 76 ribu kendaraan karena melakukan penyalahgunaan saat mengisi solar subsidi. Dari jumlah tersebut, 20,8 persen kendaraan ternyata tidak sesuai dengan data korps lalu lintas ke polisian. Manajemen Pertamina Patraniaga mengaku fakta ini diketahui usai pihaknya meneramkan program subsidi tepat. Melalui program subsidi tepat, umumnya profil pengguna solar dan Pertalite dapat tercatat dengan sistem QR Code. Dengan demikian, jika ada data yang tidak valid, akan diketahui. Sejauh ini sudah ada 514 kabupaten atau kota yang melakukan pendaftaran dengan 3,81 juta pengguna solar yang terdaftar dan 3,66 juta pengguna Pertalite. Terima kasih telah menonton!